Menuluh rival hingga jatuhkan hukuman, kenapa kini Wiranto dukung dan anggap Prabowo sebagai adik? Fadlizun, politikus Partai Gerindra telah menerbitkan buku yang diberi judul Politik Huruhara Mei 1998 yang diterbitkan pertama kali April 2004. Dalam buku tersebut dikupas satu subbab, Rivalitas Wiranto dan Prabowo, halaman 20. Dalam subbab itu, dikisahkan karir militer Wiranto dan hubungannya dengan Prabowo. Disebutkan bahwa Wiranto adalah salah satu rising star di tubuh TNI setelah menjadi ajudan Presiden Soeharto. Dari ajudan dia melesat menjadi Pangdama Jaya pada 1994 hingga 1996, setahun berikutnya menjadi Panglima Kostrat, lalu KSAD pada 1998 dan dalam Kabinet Pembangunan Tujuh menjadi Menhan sekaligus Panglima Abri. Rivalitas Wiranto dan Prabowo menjadi pembicaraan kalangan elit khususnya elit tentara sejak awal 1998, demikian Fadlizun menuliskan. Rivalitas itu tampak makin meruncing setelah terjadi kasus penculikan terhadap sejumlah aktivis, yang rata-rata berusia muda kala itu. Dalam pergulatan politik, Wiranto disebut tidak begitu berpengaruh, sementara Prabowo punya pengaruh cukup kuat karena jabatan-jabatan strategis berada di tangan kawan-kawan Prabowo seperti KSAD, Dungeon Kopassus, Pangdam Jaya, dan Korps Marinir dan lain-lain. Dalam kasus penculikan yang terjadi jelang 1998, Wiranto disebut tersentak mendengarnya. Wiranto pun memanggil Prabowo yang kala itu sebagai Pangkostrat untuk mencari tahu kebenarannya. Wiranto kemudian memerintahkan sembilan orang yang diculik dibebaskan, serta memproses yang bersalah lewat mahkamah militer. Dewan Kehormatan Perwira pun memberhentikan Prabowo. Namun di sisi lain, posisi Wiranto di atas angin. Ia berhasil menampilkan diri sebagai figur yang demokrat dan seolah-olah berpegang pada hukum. Sementara Prabowo disebut tidak pernah diberitahu soal keputusan DKP dan tidak pernah dipanggil. Tapi Prabowo menegaskan bahwa penculikan itu atas perintah atasan-atasannya di tubuh TNI. Dalam buku ini, Fadli Zon menegaskan bahwa dalam kasus penculikan, Wiranto sangat bersemangat menyelidiki siapa pelakunya. Wiranto ingin merebut simpatik publik dengan mengajukan sejumlah oknum kopasus dan dijatuhi hukuman, tulis Fadli. Sementara dalam penanganan terisakti dan huru haramai 1998, Wiranto tidak tegas dan cenderung buying time. Dalam penutup subab, Fadli menegaskan bahwa rivalitas kedua sosok militer ini mewarnai politik internal abri hingga puncaknya kerusuhan Mei 1998. Ketika itu orang bertanya siapa yang diuntungkan dan siapa yang dikorbankan, rivalitas itu memang terus berlanjut hingga ke pilpres. Namun setelah Jokowi jadi presiden kedua tokoh militer ini dirangkul dan mendapatkan posisi terhormat, Wiranto pernah jadi Menkopol Hukam dan Dewan Pertimbangan Presiden, sementara Prabowo menjadi Menteri Pertahanan.